Jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has tak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut keluarga, ini dilakukan atas keinginan almarhum sebelum meninggal. Putra Hamzah Has, Onur Agus Has saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Juli 2024 buka suara. Ia menjelaskan bahwa sang ayah pernah berpesan agar dimakamkan di pemakaman keluarga. Lokasi pemakaman tersebut berada di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Agus mengakui sempat ada perbedaan pandangan di internal keluarga mengenai lokasi pemakaman Hamzah Has. Masalahnya, ada beberapa anggota keluarga yang mengusulkan agar wapres ke-9 RI ini dimakamkan di TMP Kalibata. Namun setelah dilakukan musyawarah, keluarga akhirnya tetap mengikuti wasiat almarhum agar dimakamkan di Bogor. Nantinya, ia akan dimakamkan di dekat makam istrinya. Di Ketawi, Hamzah Has meninggal pada Rabu 24 Juli 2024 sekirap pukul 9.30 waktu di Indonesia Barat. Saat itu, almarhum hendak sholat duha. Menurut keluarga, Hamzah meninggal bukan karena sakit, namun karena faktor usia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.